Jadi, kaitan dengan untuk strategi dari ekspansi kita ke luar negeri. Sebenarnya kami sudah melakukan ekspansi ke Australia pada tanggal 1 Februari 2020, yaitu untuk pelayanan daripada line maintenance. Jadi, sebenarnya selain line maintenance, target market kami adalah pasar Australia di sana. Jadi, Melbourne merupakan bagian daripada kota yang saat ini kami punya brand office di Australia. Dan ini merupakan salah satu cara kami untuk memasarkan line maintenance juga untuk perawatan base maintenance atau perawatan besar. Karena apa? Karena kami juga telah menyiapkan sebuah hanggar di Denpasar Bali untuk melayani perawatan pesawat-pesawat yang berasal dari Australia maupun dari Oceania. Jadi, itu yang sudah kami lakukan untuk ekspansi ke Australia, diawali dengan line maintenance yang nanti akan menjaring pasar Australia untuk mendapatkan pasar di base maintenance khususnya untuk di Denpasar Bali maupun di Jakarta. Kemudian kami juga sedang melakukan suatu evaluasi untuk kerjasama untuk ekspansi di Uni Emirat Arab, yaitu berupa untuk perawatan dengan airframe pesawat terbang, dan juga salah satunya ada juga engine. Nah, ini sedang kami kaji bagaimana tentang daripada rencana ekspansi kami ke Uni Emirat Arab. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana kami sedang juga menjajaki kerjasama dengan join research and development dengan Korea. Jadi, ini merupakan salah satu strategi kami dalam hal untuk ekspansi ke luar negeri, sehingga untuk menyejakan kakinya dari GMF untuk bisa berekspansi ke internasional. Demikian, Pak. Baik, Pak Wayan, kami juga mendengar bahwa GMFI pernah melakukan kerjasama dengan produsen ban asal Eropa. Sudah sampai mana update-nya hingga saat ini? Untuk yang kerjasama produksi ban, ya, memang pada saat itu kami telah melakukan evaluasi, kemudian juga sudah melakukan ada suatu MOU dengan salah satu produsen ban yang ada di Eropa. Dan saat ini kami sedang melakukan pengkajian yang lebih detail lagi berkaitan dengan industri tersebut. Apakah untuk industri retread untuk vulkanisir atau sekaligus untuk melakukan pembuatan ban secara utuh. Dan saat ini yang kami baru pikirkan adalah bagaimana untuk kerjasama vulkanisir ban atau retread ban tersebut. Baik, skema kerjasamanya seperti apa, Pak, terhadap produsen ban tersebut? Jadi nanti kerjasamanya adalah merupakan suatu joint venture di mana kami, skema bisnisnya adalah pelaksanaan daripada tire retread atau vulkanisir akan dilakukan di Indonesia. Kemudian juga untuk pendirian daripada pabrik untuk pembuatan daripada pabrik ban pesawat. Jadi kebutuhan daripada karet yang ada di Indonesia nanti, karena kami mengetahui bahwa karet ini sangat banyak sekali yang ada di Indonesia dan kita harus bisa bagaimana mengutilisasi atau menggunakan produk karet dalam negeri. Nah, produk karet dalam negeri tersebut yang akan kami gunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan ban maupun tire retread yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya non-option, tapi juga industri lainnya bisa menjadi bagian daripada kerjasama ini.